Seorang anggota polisi negara bagian Virginia ditahan akibat tuduhan penyerangan. Setelah rekaman kamera di badan polisi menunjukkan, ia melakukan kekerasan pada seorang warga kulit hitam. Di Buffalo, negara bagian New York, laki-laki berusia 75 tahun kepalanya luka parah karena didorong oleh polisi. Insiden seperti ini menambah daftar panjang tindak kekerasan polisi terhadap warga Amerika. Banyak warga turun ke jalan memprotes kebrutalan polisi dan ketidakadilan rasial. Bahkan ada yang menuntut penghapusan anggaran kepolisian. Ahli medis cemas, masifnya unjuk rasa akan memperluas penularan pandemi COVID-19. Tapi sebagian pengunjuk rasa menyatakan siap menghadapi apapun resikonya. Bukti rawannya penularan COVID-19 saat kerumunan massa terlihat pada kasus positif di negara bagian Missouri, yang terlacak pada warga yang berdesakan di Dana Ozark saat liburan Memorial Day. Kasus positif juga meningkat di 18 negara bagian Amerika dan Puerto Rico. Bahkan New York sempat mengalami lonjakan 75 persen. Namun wali kota New York menolak lonjakan itu akibat unjuk rasa. Negara bagian ini bahkan bersiap melakukan fase kedua, pembukaan kembali berbagai kegiatan. We bent the curve intended to flatten to get to a plateau, we bent it and look at the rest of the country. Para pejabat dan pakar kesehatan menyarankan para peserta unjuk rasa untuk menjalani tes virus corona dalam waktu satu atau dua minggu. Karena meski sebagian besar adalah kaum muda yang mungkin tanpa gejala, namun bisa menularkan pada mereka yang berusia rawan ataupun lansia di rumah masing-masing. Terutama karena tingkat kematian warga berkulit hitam akibat COVID-19 lebih tinggi dibanding rasa lainnya, menurut Pusat Pengendalian Penyakit Menular Amerika atau CDC. Data menunjukkan ada 92,3 kematian warga berkulit hitam setiap 100 ribu penduduk, sementara hispanik 74,3, kulit putih 45,2, dan Asia 34,5. If you were out protesting last night, you probably need to go get a COVID test this week. Because there's still a pandemic in America that's killing black and brown people at higher numbers. Individuals who were involved in the peaceful protests can get tested and really know their status before they are knowingly spread it. Besarnya jumlah pengunjuk rasa juga berisiko bagi para petugas keamanan. Most worrisome for me in almost no cases were the police or National Guard wearing masks. Some of them had plastic shields mostly over their helmets. So I had real concern for them standing next to one another in straight lines. Hingga hari Minggu, angka kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat sudah melebihi 110 ribu jiwa. CDC memperkirakan jumlah korban meninggal di Amerika akan mencapai antara 118 ribu hingga 143 ribu jiwa pada akhir Juni. Dari Alexandria, Virginia, Uni Salim dan tim VOA.